Armi menentang kembalinya Min Heejin Sebagai CEO Ador dengan kampanye Tagar Global Penggemar BTS, Armi mengeluarkan pernyataan yang menentang kembalinya mantan CEO Ador Min Heejin Pada tanggal 16 September KST, basis penggemar BTS, Armi membagikan pernyataan DX dengan Tagar Min Heejin Out Yang menyatakan penantangan terhadap kembalinya mantan CEO Ador Min Heejin Tagar itu sejak itu menjadi tren secara global di negara-negara seperti Amerika Utara, Inggris, Jerman, Polandia, dan sebagian asia Tenggara Dalam pernyataan mereka, Armi mengatakan Sebagai anggota komunitas BTS Armi, kami telah menyaksikan misinformasi menyebar atas nama kami Melalui pernyataan ini, kami ingin mengklarifikasi posisi kami mengenai situasi manajemen yang sedang berlangsung Pernyataan tersebut berlanjut Pertama dan terutama, kami bersatu dalam penantangan kami terhadap kembalinya Min Heejin sebagai CEO anak perusahaan Hype Ador Kami menyadari tindakannya selama dinas militer BTS Konsultasi dengan dukun untuk menyakiti BTS Dan upaya untuk memanipulasi media Korea Untuk menciptakan opini publik yang negatif tentang BTS dan Armi Mereka menambahkan Mempertimbangkan situasi ini, kami melihat setiap narasi media atau tuduhan tak berdasar yang mendukung Min Heejin Sebagai bagian dari agendanya Kami juga menyadari bahwa BTS tidak dalam posisi untuk mengekspresikan pendapat mereka Secara bebas saat ini yang memperkuat pendirian kami Armi menyimpulkan, kami mendesak mantan CEO Min Heejin untuk berhenti menggunakan artis dan basis penggemar sebagai tameng untuk mendorong agendanya dan menyebarkan kebohongan Sementara itu, Min Heejin dicopot dari jabatannya sebagai CEO Ador pada 27 Agustus KST Dan Kim Joo Young mengambil alih jabatan sebagai CEO baru Sebagai tanggapan, Min Heejin mengajukan perintah pengadilan di pengadilan distrik pusat Seoul Meminta diadakannya rapat pemegang saham sementara Ador dan pengangkatannya kembali sebagai direktur eksekutif Sementara itu, BTS punya lagu kebangsaan untuk generasi baru cinta diri Selama bertahun-tahun, BTS telah menjadi lebih dari sekedar fenomena global dalam musik Mereka muncul sebagai suara pemberdayaan dengan banyak lagu mereka yang membawa pesan tentang cinta diri, penerimaan, dan kepercayaan diri Dari masa-masa awal hingga rilisan terbaru mereka, BTS secara konsisten menghadirkan musik yang mendorong orang untuk menerima dan mencintai diri mereka sendiri Pesan mereka tentang mencintai diri mereka sendiri sangat menyentuh hati jutaan orang di seluruh dunia Lirik mereka menjadi sumber penghiburan, penyembuhan, dan inspirasi Terutama bagi mereka yang berjuang melawan keraguan diri atau masa-masa sulit Mari kita lihat lebih dekat bagaimana BTS menggunakan musik mereka untuk menginspirasi rasa percaya diri dan mencintai diri sendiri Dan bagaimana setiap lagu berkontribusi terhadap kesehatan mental Yang pertama, seri Love Yourself yang mencakup album-album seperti Love Yourself, Her, Love Yourself, Tear, dan Love Yourself and Sword Berpusat pada tema mencintai diri sendiri Seri ini mendekankan bahwa mencintai diri sendiri adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan, dan tidak apa-apa untuk meluangkan waktu untuk pertumbuhan pribadi Melalui album-album ini, BTS mendorong para penggemar untuk menerima kekurangan dan pengalaman mereka sebagai bagian dari perjalanan itu yang meningkatkan kesejahteraan mental melalui penerimaan diri Dua Epipeni, lagu solo Jin yang berjudul Epipeni Merupakan refleksi yang menyentuh tentang kesadaran bahwa mencintai diri sendiri itu penting sebelum mencintai orang lain Liriknya yang kuat mengingatkan pendengar untuk mengakui harga diri mereka sendiri Dan memprioritaskan kesehatan mental dan emosional mereka Dengan berfokus pada kebutuhan untuk berbelas kasih kepada diri sendiri Epipeni menjadi lagu wajib bagi mereka yang sedang berjuang mengatasi perasaan tidak aman dan keraguan terhadap diri sendiri Tiga, I'm Fine Lagu yang membangkitkan semangat ini menyampaikan pesan bahwa tidak apa-apa menghadapi kesulitan Tetapi pada akhirnya, kamu akan mengatasinya Dengan lirik yang memperdayakan, I'm Fine berfungsi sebagai mantra kesehatan mental Meyakinkan pendengar bahwa mereka mampu melewati masa-masa sulit Lagu ini mempromosikan ketahanan dan menegaskan bahwa kesulitan bersifat sementara Membutuhkan harapan dan kekuatan bagi mereka yang merasa kewalahan Empat, Not Today Sebagai seruan bagi siapapun yang merasa terpuluk dalam hidup Not Today adalah tentang bangkit dan pertahanan dalam menghadapi kesulitan Pesan yang kuat dalam lagu itu Kalau kamu tidak dapat berlari, maka berjalanlah Kalau kamu tidak dapat berjalan, maka merangkalah Mendorong para pendengar untuk terus maju tidak peduli seberapa sulit keadaannya Ini adalah lagu kesehatan mental bagi mereka yang membutuhkan motivasi untuk mengatasi rintangan 5. Sowat Dengan tempo riang dan ceria Sowat mendorong pendengar untuk melepaskan ketakutan dan kecemasan mereka Lagu ini mengingatkan bahwa tidak apa-apa untuk tidak mengetahui segalanya Dan untuk menjalani hidup di masa mendatang Dengan meyakinkan penggemar bahwa tidak apa-apa Untuk membuat kesalahan dan melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu Sowat membantu meringankan beban mental dan menumbuhkan pola pikir yang lebih positif 6. Zero Clock Zero Clock berbicara tentang harapan yang datang bersama awal baru Lagu ini meyakinkan pendengar bahwa betapapun sulitnya hari ini Hari esok menawarkan awal yang baru Gagasan bahwa kebahagiaan selalu dalam jangkauan Bahkan setelah masa-masa tergelap Menjadikan lagu ini sebagai mercusuar harapan Bagi mereka yang berjuang melawan perasaan sedia atau putus 7. Idol Lirik lagu Idol yang berani mewujudkan esensi kepercayaan diri dan kemandirian Dengan lirik seperti You Can't Stop Me Loving Myself BTS mengirimkan pesan yang jelas bahwa mencintai diri sendiri Tidak memerlukan validasi eksternal Lagu ini memberdayakan siapapun yang berjuang dengan harga diri Dan merasa tertekan oleh standar masyarakat Mendorong mereka untuk menerima keunikan mereka Berdiri tegak dalam harga diri mereka 8. Enswer Love Myself Enswer Love Myself merangkum pesan utama dari seri Love Yourself Bahwa mencintai diri sendiri adalah perjalanan yang berkelanjutan Dengan lirik seperti Kau menunjukkan padaku alasan aku harus mencintai diriku Lagu itu menekankan pentingnya penerimaan diri Dan mendorong penggemar untuk bersikap lembut pada diri sendiri Pesan kebaikan Baik kepada diri sendiri maupun orang lain Telah membantu banyak penggemar yang berjuang dengan kesehatan mental Untuk menemukan kenyamanan dan kedamaian Kalau kamu, apakah musib BTS bisa membantumu? Sementara itu J-Hope berbagi pesan menyentuh hati satu bulan sebelum keluar dari wajib militer J-Hope yang saat ini sedang menjalani wajib militer Membagikan pesan yang menyentuh hati untuk Cusok Pada tanggal 17 September KST J-Hope mengungkapkan pikirannya melalui platform komunikasi penggemar Weverse Dengan mengatakan Satu bulan, tepat 30 hari Waktu terasa sangat lambat Tapi sekarang aku sudah mulai terikat dengannya Saat aku membareskan barang-barang yang sering kupakai kepada juniorku Dan melihat lokerku yang kosong Aku merasa lebih sentimental Merenungkan waktunya di wajib militer Ia menambahkan Kalau dipikir-pikir kembali Itu bukan masalah besar Tapi saat itu aku sangat tegang Bahkan suara loker yang dibuka saja sudah membuatku kesal Melihat para rekrutan baru sekarang Aku merasa terhubung dengan mereka Dan mendapati diriku tersenyum mengingat diriku yang dulu Ia melanjutkan Aku bangga dengan waktuku disini Aku merasa senang karenanya J-Hope dengan jinaka mencatat bahwa Dia sekarang adalah seorang prajurit berpengalaman Bersantai di tempat tidurnya sambil menulis pesan itu Dia mengungkapkan betapa dia menikmati liburan itu Bahkan bercanda tentang bagaimana dia memutuskan untuk menulis Karena hari ini kebetulan tepat 30 hari sampai aku keluar dari tugas militer Menutup pesannya J-Hope berkata Aku berharap kedamaian di rumah semua orang terus berlanjut Dan hatiku berdebar-debar Seperti burung merpati dengan kebahagiaan selama Cusok ini Meskipun Cusok ini sedikit hangat Aku berharap kamu semua mendapatkan liburan yang mamur Dia mengakhiri dengan mengatakan Aku harap musim gugur segera tiba Aku akan menemuimu di bulan depan Sampai saat itu harap jaga diri dan tetap sehat J-Hope mendaftar sebagai prajurit tugas aktif pada bulan April tahun lalu Dan saat ini bertugas sebagai instruktur di pusat pelatihan rekrutmen Dia dijadwalkan akan keluar dari tugas pada 17 Oktober Tak hanya J-Hope Jin membuat penggemar berkesan dengan baju tradisional untuk Cusok Jin memukau penggemar global dengan visual memukau dalam upacan Dalam ucapan selamat Cusok pada 16 September BTS membagikan video ucapan selamat Cusok melalui seluruh YouTube resmi BTS Yang menyenangkan penggemar di seluruh dunia dengan penampilannya yang memukau sebagai raja visual Tampil dalam balutan hanbok umunan cantik Jin yang telah memanjakan rambutnya 3 bulan setelah keluar dari wajib militer Menyampau penggemar dengan hangat Halo ini Jin dari BTS Liburan Cusok yang menyenangkan telah tiba Diringi tepuk tangan meriah Ia melanjutkan pesan liburannya Jin berkata Apakah semua menikmati liburan yang menyenangkan? Rasanya baru kemarin aku keluar dari militer Tapi waktu berlalu begitu cepat Kepada semua army yang telah bekerja keras tahun ini Kuharap kita dapat menciptakan lebih banyak kenangan indah di sisa tahun 2024 Ia menambahkan Makanlah banyak makanan liburan yang lezat Dan kuharap kalian menghabiskan Cusok yang penuh kebahagiaan bersama orang-orang terkasih Ini Jin dari BTS Terima kasih semuanya Kata Jin mengakhiri dengan membungkuk dan pesan Cusok yang menyentuh hati Ia juga memikat penggemar dengan membuat bentuk gunting Dengan tangannya sambil berkata Selamat Cusok Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi